Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Pak Depokan Teknik Bersama saya Teguh Binawan Kita akan meneruskan Video tentang Belajar Terminal Dasar Kali ini kita akan membahas 2 perintah Yaitu CP dan MV CP itu adalah Copy Copy datory dan MV itu adalah Move Ada 2 fungsi MV itu yaitu Move memindahkan dan rename Memberi nama Kita langsung praktekan Kita Disini kita lihat dulu Ada folder apa saja Kita akan membuat Sebuah Kita akan pindah ke directory dokumen CD Dokumen Kita lihat disini ada apa saja Ada beberapa file disini Kita kecilkan dulu Biar Biar Kita kecilkan Kita akan membuat sebuah file Misalnya kita buat Disini kan ada file Terminal aja Kita lihat apakah ada filenya Kita lihat apakah ada filenya Teguh dot txt Ini ada ya Disini teguh dot txt Kita akan mengcopy nya Ke Coba kita lihat dulu di Kiwi nya Dokumen Nah disini ada Teguh dot txt Kita buka Assalamualaikum Halo nama saya Teguh Nah disini kan ada beberapa Folder nih Ada untitled Tutorial Satu tutorial Latihan Kita akan buat Folder Kita akan buat Folder yang Baru Disini Dengan mkdir Terminal Ya Disini Kita lihat Terminal Nah disini udah ada Kita akan Kita akan pindah lagi ke Folder terminal CD terminal CD terminal Kita sudah ada di Belum ada apa-apa Kita buat lagi folder Test Itu ya Mkdir Test Ya Misalnya sudah ada Lalu kita pindah lagi Ketika kita akan pindah Ke directory yang sebelumnya Kita cukup CD Titik-titik Kita sudah Didokumen lagi Nah tadi kita sudah menuliskan Text Teguh Disini Teguh.txt Disini Clear dulu Kita akan Meng-copy Meng-copy Caranya itu CP Teguh .txt Kemana kita akan Meng-copy Kita akan Meng-copy ke File terminal Di folder Test Disini Kita lihat Berarti Teguh File nya Yang akan kita Pindahin dimana Ya tadi Terminal Terminal Kita Slash Nah ini Slash itu Menunjukkan Bahwa itu Folder Yang lain Tidak Test Nah Maka Kita lihat Kita pindah Ke Terminal CD Test Kita lihat Ls Nah sudah ada Teguh.txt Yang tadi kan Disini Sudah ada File Teguh.txt Sudah ada Dengan isinya Lengkap Kita disini Kita cari Disini Disini Masih ada Teguh.txt Nah itu Tentang copy CP Perintah CP Yaitu Meng copy Sekarang kita Pindah ke Perintah yang Selanjutnya Yaitu MV Yaitu Move Atau Renan Kita lihat Dulu Di Manualnya Man MV Ya Disini MV Bisa Move Bisa berarti Move Atau Rename Jadi bisa Memindahkan Dan bisa Mengganti Nama Kita lihat Cara kerjanya Nah kita Sudah membuat Ini MV Teguh.txt Teguh.txt Kita ganti Menjadi Gunawan.txt Gunawan.txt Biar Enggak Rancu Nah kita Lihat Kita lihat LS Ada Gunawan.txt Oh maaf Ini Di Folder Test Ya Berarti Lihat Di Folder Test Comment Terminal Test Tuh Tadi Yang Tadi Asalnya Teguh Berubah Jadi Gunawan.txt Sekarang bagaimana Cara kita Memindahkannya Kita Ke Dokumen Lagi CD Slash 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 Berarti Pindah Kedua Folder Ya Kalau gini Berarti Tandanya Pindah Kedua Direktori Jadi Langsung Kedokumen Dari Folder Test Terminal Langsung Kedokumen Mundur Mundur Dua Direktori Sekarang kita Lihat Disini Ada file Namanya Teguh.txt Kita Rename Ya MV Teguh .txt Jadi Gunawan .txt Ya Kita Lihat Ls Gunawan .txt Yang tadinya Disini Teguh .txt Jadi Gunawan .txt Gak ada Disini Teguh Di folder Yang selanjutnya Kita Lihat Di dokumen Nah Disini Jadi Berubah Kita Lihat Isinya Apakah Masih Sama Masih Sama Ya Nah Itu Kita Kita Akan Pindahkan Disini Godawan .txt Ke Folder Latih Ke Folder Terminal Test Disini Ada Gunawan Satu Ya Nanti Kita Hapus Aja Ini Nah Ke Tutorial Disini Tutorial Pindah Ke Tutorial Kita Makan MV Gunawan .txt Ke Folder Tutorial Tutorial Ya Kita Lihat Kita Lihat Di dokumen Sudah Tidak Ada Nama Gunawan .txt Kita Pindah Ke Tutorial CD Tutorial Kita Lihat Ls Sudah Ada Gunawan .txt Sudah Pindah Dokumen Tutorial Sudah Ada Gunawan .txt Sudah Menghilang Nah Itu saja Jadi Pertemuan Pertemuan Video Yang Kali Ini Kita Sudah Belajar Bagaimana Meng-copy Sebuah File Dari Directory Dan bagaimana Memindahkan Serta Merename Sebuah File Atau Folder Yang Mana Kalau Di Gw Kita Cukup Cukup Ini New Folder Misal Tes Terus Kita Mau Pindahkan Tinggal Klik Kanan Cut 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 Tes Dan Sebagainya Kita Tinggal Face Dan Lainnya Tapi Menggunakan Terminal Itu Lebih Asik Lebih Menantang Dan Lebih Imaginasi Kita Lebih Terasa Terima Kasih Sudah Menyaksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh